Halo teman-teman, baik lagi channel gue Extreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Sobasa Dream Team Oke kita lanjutin tutorial Hidden Scenario untuk Natureza Dream Pass yang baru Ini Dream Pass pertama yang bisa Hidden Evo Nah, kali ini gue cuma bahas untuk Hidden Scenario-nya aja ya teman-teman ya Mungkin teman-teman udah baca di info-info-nya, skill-skill Natureza-nya, Hidden Evo-nya, yang lain ya Kali ini gue bahas cuma skenario Oke kita masih pake Agility Type Only, jadi cuma bisa warna biru Udah gitu disarankan ada pemain non-Japanis Asian Player All Start per 100% ya Kalau teman-teman bingung siapa aja contohnya, gue bisa kasih sedikit contoh gambaran Ya, yang kepake Oke, jadi gue pake peti, ini versi budget ya teman-teman ya Ini versi budget dulu yang pertama, jadi teman-teman cukup pake 3 pemain Thailand ini Ya, Cana, Sakon, Faran Ini semua ada di Shop ya, Shop League atau nggak di online ya Gue lupa teman-teman, mungkin bisa lihat sendiri Oke, kalau teman-teman mau tambahan lagi mungkin ini Vulkan Vulkan DC ya Vulkan DC Terus mungkin pilihannya ada di Caingcon ya Caingcon biru sama yang baru ya, Li Kalau teman-teman udah gacha dan dapet, itu punya Li untuk set sini mungkin relatif lebih gampang dibanding yang lain Oke, Keeper Salinas Ya, Keeper bebas Cuma disarankan lebih aman pake warna biru itu Ken DF ya Ken Wakasimatsu DF, karena itu statusnya paling gede Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Ya, kita cukup cetak 2 goal Cuma nggak segampang stage yang satu lagi ya Karena ini ekstrim Karena status dari musuhnya itu gede-gede semua Ya, diusahakan Itu kita passing ke Passing pake pemain non-Japanis Asian player ya Misalkan kayak ini Xiao Jun Guang Kalau teman-teman punya yang lain, lebih bagus lagi Kalau Xiao Jun Guang yang nggak punya skill passing Ya, harus dicolok ya Karena sudah ada sekarang Precise Pass ya Yang rank A ya Oke, kita tinggal kasih ke Sakon ini Oke, 23 ribu tuh Pemain peti aja 23 ribu ya Cuma 23 ribu ini belum tentu jaminan masuk Karena salinasnya itu kuat ya Teman-teman ya Jadi nggak bisa dispelekan Jadi kita cetak 2 goal Setelah 2 goal kita auto Oke, satu Oke, yang enak itu pemain yang untuk set ini ya Li, Li baru sama Cha Inchon ya Karena Cha Inchon kalau nggak salah itu salinas killer ya Mungkin kalau nggak punya semua dari yang ini ya Mungkin gue bisa kasih contoh itu Victorino ya Victorino Yang warna biru Yang HA Ya, kalau nggak Warna biru ya Warna biru ya Warna biru ya Kalau Japanese ya Kalau Japanese ya Kalau Japanese Di sini itu ada Japanese killer Gripernya Jadi agak susah ya Tetaknya Jadi Sangat tidak disarankan Pakai pemain Japanese Untuk striker ya Oke, kita coba Yang lain Aduh Si Siapa nih Si vulkannya belum Belum di dalam Tadinya gue mau pikir Mau cetak pakai vulkan Oke, jadi ini babak kedua Natu Reza-nya masuk Dan Natu Reza itu Statusnya Gede banget Ya Hampir 20 ribu semua Rata-rata Jadi Untuk keeper gue aja Seperti ini Agak bahaya ya Kalau diserang bisa Kebobolan Oke Kita kasih ke Shao Oke Oke Kita bukan Wah Gila Masih bisa keblok ya Eh Eh Chana nih Chana Chana Aduh Chana Chana Mesti Low Flying Nah Oke Oke Abis ini kita Bahas Sedikit ya Natu Reza-nya Kita bahas sedikit Natu Reza-nya Setelah di HA ya Abis itu kita Daily Gacha Ya Ada Mini Dreamfest juga Ya Jadi temen-temen Sudah tahu Ternyata Dreamfest-nya itu Zino Zino Hijau Ya Benar Tembakannya ya Kan sebelumnya itu Pilihannya antara Muller Atau Zino Tapi ternyata Tadinya Muller itu Harusnya dikeluarkan Step Up Ya Ternyata mungkin Karena bocoran sudah banyak Di luar Jadi klubnya Membatalkan itu Mungkin ditunda Ke bulan depan Setelah DF Ya Jadi yang dikeluarkan Itu Zino Hijau Dan kalau kita lihat Statusnya Zino-nya Itu Zino-nya Statusnya paling gede Ya Untuk Keeper Jadi temen-temen Siapkan DB-nya Untuk Dapetin Zino Apalagi warnanya Biru Eh biru Hijau Cuman yang gue sayangkan Zino-nya itu Ya Kenapa Junior Yud Ya Padahal kepenget Weye Gitu loh temen-temen Ternyata Junior Yud Tapi Gak apa-apa lah ya Yang penting ada Keeper Eropa yang strong ya Selain Si Muller ya Jadi ada pilihannya Yang lain Weh Jadi Intinya Pake pemain ASEAN Non-Japanis Terus Ya Kita Pasernya itu Kalau bisa Ke Eh dari Pemain Non-Japanis Asian Player ya Misalkan kayak tadi Sojun Kuang Itu relatif Lebih gampang Jadi Cetak 2 gol aja Gak susah Nah ini sedikit Mau Gue bicarain temen-temen Ya karena ini penting Nah Tureza Oke Statusnya Kalau kita lihat Dribble Shoot Pass Semua Rata Itu Naik 300 Jadi per Kategori Attack Tambah 900 Defet Tambah 900 Physical Tambah 900 Team skill Berubah South American Player All set Plus 12 Jadinya Tadinya itu Agility Type Apa gitu kan Udah gitu Pasifnya dari 15% Japanis killer Jadi 20% Ya Ini gila ya Teman-teman ya Plus 5% Itu gede banget Udah gitu Team skill Skill block cancel Auto intercept Jadi buat temen-temennya Ini dapet Auto intercept 5% Udah gitu South American Player Boost Plus 2% Ada lagi Recover 80% Cepat Cepat Hidup lagi Habis matchup Terus pedal To the metal 3% Kalau full power Jadi untuk Natureza Ini plus 5% Bayangin ya Teman-teman Betapa Gilanya Natureza Ini Udah gitu Nah Ini Karena ini Dreamfest pertama Yang bisa Hidden Evo Untuk Material Hidden Evo Juga Beda sendiri Ya Ini Gak Sembarangan Gak Segampang Yang dipikirkan Dengan Yang lain Nih ya Contohnya Ini butuh 5 material Material Victorino Roberto Ini Apa ya Ini gue lupa Terus Ini juga Yang dari Kemaren Terus Sama Natureza Jadi totalnya Ada 25 Jadi per 1 skill 25 25 material 25 material Itu Dikali 1 2 3 4 5 125 Jadi teman-teman Bayangin ya Gila banget Ini Susahnya Ampun-ampunan Mesti selesain Victorino Roberto Segala macem Jadi kalau teman-teman Gak mau repot Dipencat aja Katagiri Oke Untuk Natureza ini Worth it Sekali Untuk di Katagiri Buat teman-teman Yang males Wah males Selesainnya Pakai Katagiri Aja Cepet Nah Itu Katagiri Bener-bener Pakai Untuk kali ini Bentar ya Oke Terus Kita Deli Gaca Oke Kita mulai Dari Free Oke Kalau anda yang tanya Saran gua nih Bang Digaca gak nih Yang li Ya Gua saranin ya Teman-teman ya Ditahan Ya Jadi jangan Ditembak Karena Ada Agility cup Udah gitu Wih Necessary Ike Oke Ntar ya Kita lihat dulu Necessary Apa Waduh Salam Tiga jari Bro Oke Oke Lumayan ya Buat Pengisi Yang kosong Oke Jadi gini Teman-teman ya Gua saranin Ditahan Kenapa Karena Agility cup Itu kita Masih bisa Pake yang lain Meskipun Dia bagus Banget Untuk Agility cup Cuman Saran gua Jangan Mending Kita Tahan Sampai DF Kita Hajarnya Di DF Aja Karena Yang di Red Itu Yang di Red Up Itu Siapa Ada Yang baru Zino Ada Ishizaki Ada Brian Sama Yuga Jadi Teman-teman Gua sarankan Lebih bagus Hajarnya Di Dreamfest Dreamfest Kalau gak salah Hari Senin Atau juga Gak lama lagi Sebentar lagi Jadi sabar aja Oke Ini SSR Tiket Satu Sekikun Asiu Asiu Langsung Red Waduh Ini Lumayan ya Skillnya Untuk Dikanibal Kanibal Oke Segini aja Videonya Kali ini Jangan lupa Subscribe Kalau teman-teman Masukan Boleh tulis Di kolom Komentar Hari Minggu Gua usahakan Live ya Teman-teman Ya Kalau gua bisa Live Gua live Kalau gak bisa Ya Mohon maaf Teman-teman Mungkin Gua ganti Di Hari Rabu Ya mungkin Minggu depan Tapi kalau bisa Mungkin Gua live Oke Sampai ketemu Di next video Bye 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 Bye